Intro Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Yang telah memberikan kita kenikmatan baik berupa kesehatan maupun kesempatan Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan bersilator rahmi Pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024 Masehi bertempat di Hotel Ambara Jalan Iskandar Syahraya No. 1 Jakarta Hadirin yang berbahagia, hari ini kita semua berkumpul dalam suasana yang penuh dengan makna Untuk memperingati Haul Ca'andor yang ke-19 Seorang tokoh yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan bangsa ini Acara bertempatan mimpi Indonesia setara Mengajak kita semua untuk mengatasi ketimpangan yang masih ada Memperkuat solidaritas sosial dan membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang inklusif Hari ini mari kita bertekad bersama untuk meneruskan perjuangan ke arah Indonesia yang lebih adil dan setara Untuk itu dengan bangga saya mengucapkan selamat datang dalam acara Haul Ca'andor ke-19 dan Orasi Budaya Dengan tema Mimpi Indonesia Setara Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 berjadik sekarang ini. Kemudian, amanah reformasi juga dikhianati. Kita tahu bahwa salah satu tujuan reformasi dulu adalah menghapus atau memberantas KKN. Tetapi justru di publik ini mengingkari itu semua sekarang ini. Korupsi, kolusi, nepotisme meracalela. Nepotisme dimulai dari atas dan ditunjukkan dengan secara terbuka tanpa rasa malu sama sekali. Menjadi pelihatin kita semua. Padahal kita tahu bahwa Republik ini didirikan oleh pendiri Republik 79 tahun yang silang. Sebagai negara untuk semua. tetapi sekarang dijungkir balikan negara sebagai melayani hanya satu orang. Satu keluarga, satu keluarga. Itu yang saya rasakan. padahal Indonesia sekarang lagi ditimpa ketimpangan tidak hanya dalam ekonomi yang tidak berkeadilan tetapi juga pada kesempatan yang diskriminatif. seperti anak-anak yang tidak punya kesempatan secara adil dan setara pada akses pendidikan yang bermudu, kesehatan yang berkualitas, dan pekerjaan yang layak. Itu semua sangat memperhatikan kami. Nah itulah dalam konteks itulah kami Nur Khulismatis Zahidi mengadakan haus tak nur yang ke-19 siapa tahu ada secara cahaya dalam pertemuan ini nanti yaitu kita semua diingatkan oleh mimpi Indonesia yang separah. Itulah mimpi kita yang kita harus wujudkan untuk keadilan sosial rakyat Indonesia. saya selalu berdoa mudah-mudahan dalam dua bulan ini nanti tidak ada kejutan-kejutan lagi sehingga mahasiswa bisa belajar dengan tenang karyawan karyawan juga bisa bekerja dengan baik dan saya masih punya harapan mudah-mudahan penguasa yang baru nanti bisa membengkokkan atau bisa meluruskan rel yang sudah bengkok sesuai dengan amanah dari para pendiri bangsa. Amin. Demikianlah saya kira saya tidak berpanjang lebar. Kita dengarkan nanti orasi dari kader Cak Nur yang hebat Odara Sukidi yang tulisannya akhir-akhir ini menjadi berbincangan seluruh anterodunia. Istilah-istilah kemajah Jawa 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 apa jadi rupanya pada tertarik jadi rupanya ini mungkin ada tertariknya dengan tulisan Sukidi terima kasih Sukidi jadi sekali lagi kami berjalan terima kasih juga kepada pembicara Yudi Latif juga Kadir Cak Nur yang hebat disini banyak sekali ada Kadir Cak Nur ada Mas Komar ada Fahri Ali ada 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 Usman Hamid terima kasih sekali atas kedatangan Anda sekalian karena saya tahu Bapak Anda itu orang sibuk dan bisa menyempatkan pada malam ini terima kasih Bapak kalian mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang mahal kuasa Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Saya akan melaporkan tentang kegiatan Rukhulis Majid Society NCMS ini didirikan pada tanggal 28 Mei 2008 pada saat perayaan seribu hari wafatnya Rukhulis Majid yaitu Cak Nur Cak Nur wafat pada 29 Agustus 2005 NCMS didirikan dengan memajukan dialog antar peradaban yang terbuka jujur adil bebas demokratis dan toleran hari ini mungkin menemukan urgensinya tentang poin-poin yang dijadikan kata kuci dalam NCMS beberapa program yang sudah kami lakukan pertama kami melakukan apa yang disebut forum titik temu forum titik temu ini diadakan setahun sekali dan kita sudah melakukan tiga kali selama ini karena tidak ada yang pertama acara pertemuan forum titik temu pertama dulu sorry yang kedua dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dulu dihadiri oleh beliau yang kedua kajian titik temu kajian titik temu kita adakan dua bulan sekali dan kita menghadirkan berbagai narasumber lintas agama lintas iman dan kita selalu berkata soal peradaban soal soal di Allah antar iman soal toleransi soal keterbukaan dan seterusnya dan Alhamdulillah masih banyak diminati karena dengan apa dengan cara kajian ini kita ingin merawat mendiskusikan sekaligus meneruskan ide-ide yang pernah canur telurkan yang pernah canur hasilkan lalu kita juga punya kajian titik temu go to kampus beberapa tahun dua tahun lalu kita ke beberapa kampus untuk mengadakan diskusi karena ini menjadi sangat penting karena di kampus memiliki banyak mahasiswa dan banyak yang sudah terpapar juga oleh hal-hal yang sifat intoleran dan setelah kita juga tiap tahun mengadakan hal-hal cak nur seperti ini dan Alhamdulillah setiap hal-hal cak nur ada satu tokoh yang kita undang dan tokoh yang kita undang itu memang kira-kira yang memulai syarat sebagai tokoh yang non-partisan tokoh yang berkomitmen kepada nilai-nilai tokoh yang ingin memajukan dialog peradaban dan agama yang nilai-nilainya didasarkan pada universalitas dan hal-hal kali ini kita meminta dokter sutidi yang tadi ibu omi sudah sampaikan karena beberapa orasi dan tulisannya kira-kira menunjukkan hal yang tadi kami sebutkan lalu kita juga menghadapkan training membalik muda berwawasan HAM menarik training membalik muda ini kita sudah adakan berkali-kali dan dari seluruh daerah Indonesia bahkan terakhir kita ada pesantren pesantren dari mulai soal poligami soal-soal apa fikir fikiritas agama dan seterusnya hal poligami misalnya yang menarik sampai sekarang masih keep in touch beberapa alumni training membalik muda di pesantren pesantren misalnya masuk ke email saya mas mas napis saya gara-gara ikut training membalik muda di ncms saya dimusuhi oleh kiai saya karena kiainya pro poligami saya bilang gak apa-apa yang penting dimusuhi bukan karena hal yang salah lalu kita juga nanti insyaallah september ini kita akan melakukan sekolah pemikiran cak nur tapi dengan menggunakan platform zoom karena kalau face to face yang luring cukup besar apa membutuhkan pembiayaan tapi dengan peraturan dan dan model yang sangat ketat kita lakukan sehingga ada ada seleksi lalu ada pada saat mengikutinya ada peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh peserta ini kita kita inginkan seluruh Indonesia memiliki wakil dalam mengikuti sekolah pemikiran cak penerbitan kita setiap semester menerbitkan jurnal titik temu dan disitu para penurusnya juga beragam dari mulai muslim dan muslim bahkan dari mulai orang yang gak jelas agamanya silahkan aja kalau pikirannya baik pikirannya bisa dikotong jawabkan kita membuka kesempatan buku-buku cak nur sebagian sudah kita terdengahkan ke dalam bahasa inggris buku yang sudah siap buku Indonesia kita sudah kita terjemahkan dalam bahasa inggris sama buku islam doktrin peradaban sudah siap sekarang islam doktrin peradaban sedang di tangan profesor Greg Barton untuk menjadi proof reader terhadap teks yang sudah terjemahkan oleh profesor dokter muliagi kata negara lalu enlightenment season kita sejak 4 tahun terakhir setiap ramadhan kita mengadakan enlightenment season menggunakan platform IG instagram menarik misalnya banyak para tokoh yang kita jadikan narasumber belum punya instagram jadi minta tolong kepada anak cucunya untuk dibuat kemista artinya kemudian menjadi secara apa secara media sosial menjadi menambah literasinya dan yang terakhir kita juga punya forum titik temu untuk generasi millennial ada istilah sumbu kebangsaan kita kerjasama dengan Gusturian dan Mbak Alisa sama Ma'arif disitu Boya Sapa dan itu kita adakan berhari-hari satu pekan hasilnya adalah para anak muda para generasi muda memberikan rekomendasi terhadap berbagai macam kehidupan dari mulai sifatnya teknologi lingkungan hidup kebudayaan politik dan sebagainya karena itu seperti Ibu Omid saya sampaikan mudah-mudahan suara-suara kita yang kita lakukan ini didengar oleh sebagian orang dan paling tidak seperti amanatnya Cak Nur bahwa kita memang bergerak dalam koridor kultural karena kultural kita mungkin tidak langsung menituh dengan kekuatan dan kekuasaan tapi kita melakukan satu proses pembelajaran buat masyarakat sehingga kita memiliki satu insyapan kesadaran tentang mana yang baik mana yang lebih baik mana yang tinggi mana yang lebih tinggi sehingga Indonesia diharapkan seperti yang Cak Nur tegaskan betul-betul tegak menjadi menjadi negara bangsa yang modern demikian laporan berkhalus society mohon maaf jika dalam pelaksanaan dan penerimaan Bapak Ibu semua kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin tabung undangan yang berbahagia selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pengantar orasi budaya yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa seorang cendikiawan muslim dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Yudi Latif PhD Yang terhormat Ibu Omikum Maria Majid Bunda kita semua Yang terhormat Mas Sukidi Rising Star kita tepuk tangan untuk Mas Sukidi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam ini banyak sekali saya melihat orang-orang ternama di Republik ini sehingga saya khawatir kalau menyebutnya satu persatu itu tidak fair tapi biasanya kalau orang-orang pertanding bertemu itu pertanda ada kegentingan yang memaksa situasi Republik tidak sedang baik-baik saja memperingati 19 tahun wafatnya Cak Nur dalam suasana kita masih memperingati hari kemerdekaan di lingkungan tanah air kita yang sedang dilanda gelombang pasang nepotisme itulah barangkali yang membuat panitia merancang satu topik untuk peringatan hal Cak Nur kali ini dengan tema mimpi Indonesia setara pertama ini mengingatkan bahwa kestaraan adalah salah satu tema pokok pikiran Cak Nur bahwa konsekuensi dari doktrin Taufid bahwa kita hanya mengakui kemutlakan yang ilahi saja dan atas dasar itu setiap manusia setara doktrin kestaraan manusia di hadapan yang transsender dan tema ini juga selalu selalu menjelaskan anamnesis pengingatan kepada kita bahwa trajektori kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya bermula dari perjuangan kesetaraan bermula dari perjuangan meritokrasi menulis di bintang Hindia bintiang Hindia ini majalah pengobar kemajuan yang diterbitkan di Belanda edisi pertanyaannya tahun 1902 editornya adalah Abdul Rifai seorang jurnalis lulusan dokter Jawa Stofia Rifai di edisi perdanaannya berkata begini Fajar Baru sudah menyingsing pada zaman kini tidak perlu lagi kita bicara tentang bangsawan usul bangsawan atas dasar keturunan karena kelahirannya sudah takdir zaman kemajuan di Fajar Baru ini kita harus mengerek sumber kehormatan baru kebangsawanan harus didasarkan pada daya fikir dengan itulah kemajuan bisa dirintis maka sejak ini kita kembarkan satu nama baru namanya bangsawan fikiran bangsawan fikiran segera menjadi satu kosa kata yang dikutip oleh berbagai media pengobar kemajuan di tanah air tapi Rifai bergerak lebih maju dia bilang kalau perubahan ingin terjadi tidak cukup mengandalkan pikiran pikiran harus berjaring membentuk satu generasi perubahan dan dalam sosiologi pengertian generasi bukan saja himpunan orang atas dasar kesamaan usia tapi satu generasi artanya himpunan orang yang dipersatukan oleh collective memory collective vision collective action maka dia dorong 1905 dia nulis lagi di pemberita di bintang India dia mengatakan saatnya kita membentuk kaum muda kalau dia definisikan yang disebut kaum muda adalah orang tua orang muda yang tidak lagi tunduk pada aturan kuno pada silsilah kuno tetapi hanya memuliakan jalan pikiran jalan kecerdasan itulah kaum muda maka segeralah bangkit satu ensemble dan berbagai pergerakan nasional dengan membawa tema-tema kaum muda baik kaum muda berbasis agama kaum muda berbasis adat dan kaum muda perhaluan segelar dari sinilah mulai berkecampa berbagai gerakan gerakan awal kemajuan Nusantara mulai dari Budiutomo serikat dagang islam setia usaha dan berbagai organisasi sejenis yang seringkali tidak kita peringati sebagai hari terbangkitan ada satu penanda dimana kaum muda sedang bergerak dan dengan itulah nama-nama yang nanti meroket di langit Jakarta di langit Indonesia nama-nama seperti Soekarno nama-nama seperti Hatta nama-nama seperti Syahrir nama-nama seperti Natsir itu terangkat karena semangat kaum muda dan semangat bangsawan fikiran yang memungkinkan orang-orang dari kalangan priai rendahan bisa punya kemampuan memasuki satu sistem pendidikan Eropa sebut saja misalnya Soekarno cuma anak menteri guru tapi berkat dorongan semangat kaum muda dan bangsawan pikiran dia berhasil masuk ke sekolah paling elit pada masanya ILS terus HBS sebut saja seorang Muhammad Hatta dia bahkan hanya seorang anak ulama tapi segaligus pedagang mestinya secara teori dia tidak bisa masuk ke seolah elit Eropa sebut juga orang seperti Natsir cuma jurut anak jurut tulis kontrolir mungkin yang paling hebat adalah Syahrir anak hub jaksa jaksa pi bumi pada masanya dengan itulah kita mulai mengembangkan berbagai satu movement pergerakan kemajuan pergerakan kebangkitan yang pada tahun 1920-an bermuara pada dari kaum muda melahirkan Sumpah Pemuda dengan Sumpah Pemuda itu kita kemudian mengubarkan semangat kebangkitan nasional baru bertanah bertumpah darah satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dan itulah satu highway satu koridor yang membuka jalan kepada pada perkembangan berikutnya sebut dengan revolusi pemuda Ingat ini ingat ini tiga kaum muda Sumpah Pemuda revolusi pemuda Benedict Anderson mengatakan bahwa pada akhirnya di dalam sejarah Indonesia agen terpenting daripada perjuangan kemerdekaan itu terletak pada daya muda dan buku terbaru dari David Van Roy Berg revolusi Indonesia in the world of the modern world tahun 2024 juga masih mengatakan pemuda adalah kalangan yang sulit diatur dalam masyarakat Indonesia mereka juga elemen-elemen terpenting dimana egalitarianisme meluas yang mengubarkan semangat revolusi yang berujung dengan kemerdekaan Indonesia seperti mercusuar bukan saja di langit Indonesia tapi menjadi obor penerang di langit dunia Indonesia adalah pelopor gerakan dekolonisasi di muka bumi kemerdekaan Indonesia juga menjadi template bagi gerakan-gerakan dekolonisasi di Asia, Afrika dan Latin Amerika kita juga menjadi pelopori bagaimana bangsa-bangsa teras terjajah ini disatukan ke dalam satu solidaritas Asia-Afrika merdeka itu betul-betul satu dentuman besar bagi semangat egalitarianisme namanya saja merdeka dari kata mahardika dari bahasa sang sekerta yang kemudian nanti diserap ke dalam bahasa jawi jawab kuno artinya sebenarnya merdeka itu asalnya adalah sakral bijak dan terpelajar jadi bahwa di dalam kemerdekaan itu terkandung di dalamnya ada unsur-unsur kesakralan kebijakan dan keterdidikan dan unsur-unsur itulah yang membuat kita punya jiwa merdeka kalau kita sudah merdeka tapi pemimpin kita tidak terdidik pemimpin kita tidak bijak pemimpin kita juga tidak menunjukkan komitmen pada sesuatu yang seng titik kita sucikan bersama konstitusi Pancasila dan lain-lain dia sebenarnya boleh dibilang belum sepenuhnya berjiwa merdeka dia masih berjiwa Buddha dan ketika diserap dalam bahasa Jawi kata merdeka itu biasanya diasosiasikan pada Biku Buddha itu orang yang memiliki satu status terhormat dalam komunitasnya sehingga dengan kemerdekaan itu berarti semua warga negara Indonesia apapun asal-usulnya di masa yang di masa kolonia mengalami banyak diskriminasi ketika kita bebas dari cengkraman kolonia kita semua ingin dipelakuan sebagai first class citizen dan kebetulan kita memulai republiknya itu betul-betul kongrulan dengan gagasan kemerdekaan yang inklusif para pembentuk konstitusi kita para pendiri bangsa kita itu jauh seperti mencurluar di langit dibanding para pendiri bangsa Amerika kalau framer konstitusi Amerika itu sangat bias pada satu kelompok domina makanya di Amerika kita tahu kulit hitam itu baru diakui sebagai full flight citizen melalui amandemen ke-14 90 tahun kemudian itu di konstitusinya jadi konstitusi Amerika itu sangat eksklusif dan selektif hanya memberikan kebebasan pada kelompok domina kulit hitam baru diakui lewat amandemen ke-14 dan baru diaktualisikan secara real dibawa kepemimpinan John F. Kennedy hampir 100 tahun kemudian perempuan menunggu lebih lama lagi perlu amandemen ke-19 pada tahun 1918 diratifikasi 1920 tapi coba kita lihat pembentuk konstitusi Indonesia sudah mewakili segala keragaman Indonesia hari ini dari segi etnis disana bukan ada Sunda ada Jawa ada Betak Minang Menado perwakilan Melanesia 4 hari-hari ada Egustik Butut Puja dari Bali ada sudah ada 4 unsur ada unsur-unsur imigran baru 4 orang Tionghoa di BPUPK 1 orang Tionghoa di PPKI 1 orang keturunan Eropa Dahler di BPUPK 1 orang keturunan Arab di BPUPK sehingga apapun keragaman Indonesia hari ini secara etnik sudah terwakili termasuk Agnes Monica terwakili termasuk Cinta Laura sudah ada wakili Nabila Sakib juga terwakili yang gitu-gitu saya hafal semua dari segi agama bukan saja ada orang Islam ada Kristen ada Hindu dari 4 orang Tionghoa bahkan satu Wong Hucu satu Budis dua lagi saya tidak bisa melacak kejak keagamaannya tapi juga sudah ada penghayat termasuk Rajiman itu penghayat Wong Sonogoro itu penghayat dan yang paling monumental disana juga bukan ada laki-laki ada juga perempuan sehingga betul-betul dengan kurs pembentuk konstitusi yang beragam itu semangat konstitusi kita betul-betul sangat menjunjung tinggi kesetaraan manusia kesetaraan politik kesetaraan kesempatan dan persamaan manusia di depan hukum bahkan kita tahu sedemikian hebatnya semangat moral kesetaraan konstitusi kita bahkan tujuh kata dari piagam Jakarta dalam rancangan dasar pembukaan konstitusi yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikut peneluknya waktu itu banyak yang berkeberatan karena dalam satu pembukaan hukum dasar yang menyangkut seluruh warga Indonesia rasanya kurang proper kalau ada perkecualian khusus meskipun perkecualian khususus itu diberikan pada kelompok dominan dan dengan mendengar aspirasi seperti itu tokoh-tokoh tercerahkan termasuk terutama Bung Hatta di sini adalah aktornya mempersuasi kalangan Islam dan pada tanggal 18 kita tahu 7 kata itu dengan lapang hati kita coret dan sejak tanggal 18 ketika konstitusi itu disahkan seperti kata Bung Karno Indonesia betul-betul negara semua buat semua tidak tidak ada yang dikecualikan semua setara sekarang setelah 79 tahun Indonesia merdeka di dalam uporia kebebasan pasar reformasi justru kita lihat pikiran kembali dinistakan nepotisme kembali di kerek ke langit tinggi pikiran dinistakan kembali oleh kroni nepotisme kemewaan dan kekuatan harta dan meskipun secara teori kita begitu banyak pilkada-pilkada langsung pemilihan-pemilihan presiden langsung tapi dalam pesta porak kebebasan nampak jelas bahwa kesetaraan tidak sedang baik-baik saja di negeri ini maka saya mari ingatkan saya tidak ambil waktu terlalu lama ingatkan dua saja pertama saya Berlin yang dikutip oleh Stiglitz dalam buku terbarunya The Road to Freedom mengingatkan dia bilang begini hati-hati karena seringkali kebebasan seorang serigala bisa jadi harus dibayar dengan kematian begitu banyak kambing hati-hati satu demokrasi padat modal yang dikedatikan oleh segelintir oligarki yang membonceng neoliberalisme bisa membuat kebebasan hanya diakumulasi dikendalikan oleh segelintir orang dengan kematian hak-hak warga dengan begitu banyak meskipun kita itu secara teori setiap warga negara berhak memilih dan dipilih tapi pada hakikatnya tidak semua kita bisa dipilih karena kekuatan-kekuatan segelintir orang sangat dominan menentukan jalannya kebebasan di Republik ini jadi kebebasan kehilangan artinya sejauh tidak disertai dengan kestaraan ekonomi dan kestaraan politik kedua saya juga perlu mengingatkan apa yang diingatkan oleh Terry Eagleton bahwa kebebasan itu seperti Dewa Dionysus di dalam mitologi Yunani Dionysus itu Dewa Anggur bahwa segala sesuatu yang menggairahkan bisa jadi juga membuat kita kehilangan akal pikiran maka kebebasan itu perlu sekali tetap dipertahankan dengan sayapnya yang selalu bergerak serempak namanya tanggung jawab tidak pernah ada kebebasan produktif tanpa tanggung jawab semakin banyak kebebasan menuntut banyak tanggung jawab sekarang kita lihat kebebasan partai politik untuk itu untuk itu untuk ini itu partai politik menjadi gatekeeper untuk seluruh seleksi jabatan politik tapi kita lihat legs of responsibility tidak mampu mempertahankan kebebasan itu kami kebajikan hidup bersama oleh karena itu mungkin saya bagus juga menutup ini dengan peringatan dari Bung Hatta bahwa ingat Indonesia itu begitu luas wilayahnya begitu banyak dan majemuk penduduknya maka siapa saja yang ingin mengurus Indonesia ingin memimpin Indonesia hendaklah memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan umum ketimbang ketimbang pribadi kepentingan golongannya sendiri dengan itulah saya membuka jalan bagi Sukidi untuk melanjutkan orasinya terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Latif selanjutnya hadirin sekali yang berbahagia kita akan mendengarkan bersama orasi budaya dengan tema mimpi Indonesia setara yang akan disampaikan oleh seseorang yang tak kalah luar biasa yang dikenal sebagai pemikir kebunikaan seorang akademisi Indonesia yang berhasil mempertahankan disertasinya tentang kebayuan Al-Quran di Harvard University Amerika Serikat dan sukses meraih gelar dokter dalam bidang kajian Islam pada tahun 2019 mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Sukidi PhD Merdeka 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 Hanya ada satu kata lawan 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Kisah Setara adalah sebuah mimpi indah tentang demokrasi politik yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat Itulah mimpi indah Soekarno-Hatta lebih dari 79 tahun silam Mimpi indah itu hari-hari ini berakhir dengan kenyataan buruk Demokrasi dirusak Otoritarisme dipraktekan Ekonomi kerakyatan diabeikan Ekonomi kapitalis diistimewakan Indonesia pun bergerak bukan ke arah Republik yang setara untuk semuanya tetapi bergerak ke arah kebangkitan populisme otoriter yang mengerikan dan ketimpangan ekonomi yang tak berkahilat Banalitas populisme otoriter yang merusak demokrasi menjadi perhatian dan kerisauan yang begitu dalam dari dua putri pendiri Republik dan proklamator kemerdekaan Indonesia pertama Ibu Megawati Soekarno Putri kurang meriah merdeka 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 pada Mei 2024 Megawati Soekarno Putri putri dan sekaligus negarawan yang menjadi putri dari pendiri Republik dan proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno berpidato ini dirusak dikangkangi diacak-acak kita juga diwariskan mimpi buruk tentang ketimpangan ekonomi yang naik dan ini mengkhianati demokrasi politik dan ekonomi yang diamanakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta bahwa demokrasi politik dan ekonomi harus berkorelasi positif dan harus menghadirkan kesejahteraan rakyat yang terjadi adalah demokrasi dibunuh ekonomi akhirnya berakhir sebagai the economic of injustice ekonomi yang bernafaskan ketidakadilan ketidakadilan kepada 26 juta lebih rakyat miskin ketidakadilan kepada kelas menengah ketidakadilan kepada kelas yang mau naik menjadi kelas menengah ketidakadilan kepada banyak sekali mayoritas rakyat kita yang rentan jatuh miskin ketimpangan ketimpangan inilah yang sebenarnya merubek-robek spirit Indonesia setara yang diwariskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan tentu saja Bapak Ibu Pendiri Bangsa saya memperoleh kabar terbaru dari sahabat saya Mas Teguh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI yang memberikan informasi terbaru kepada saya tentang dua ketimpangan yang begitu ekstrim begitu menjomplang istilah orang Jawa yaitu adalah ketimpangan aset finansial dan ketimpangan aset tanah yang keduanya mewakili dari ketimpangan yang begitu ekstrim itu sendiri saya bacakan data yang dititipkan kepada saya oleh Mas Teguh pertama tentang ketimpangan aset finansial 98,2% rekening dengan nilai sampai dengan 100 juta hanya menguasai 13,9% dari total tabungan sementara 0,03% rekening dengan nilai di atas 5 miliar menguasai 47,5% dari total tabungan itu ketimpangan aset finansial yang begitu mencolok begitu ekstrim yang kedua ketimpangan aset tanah 56% petani gurem hanya menguasai 12% dari total tanah pertanian 6% petani terkaya menguasai 38,5% total tanah pertanian ini sebenarnya buat saya sebagai anak petani kecil disragen dan sekaligus anak marhain merefleksikan satu masalah terbesar bangsa ini yang sebenarnya disadari oleh para pemimpin tapi mereka entah tidak mau atau tidak mampu untuk mengasali ketimpangan yang naik karena itu mimpi Indonesia setara yang diwariskan oleh Bung Kano dan Bung Hatta itu bukan semakin mendekati impian mereka harapan mereka tapi justru semakin menjauh dengan ketimpangan ekonomi yang terreflexkan pada ketimpangan aset finansial dan ketimpangan aset tanah itu di luar ketimpangan-ketimpangan lain yang bisa kita jejerkan tentu saja ekonomi yang timpang ini membahayakan kondisi dan masa depan republik republik yang diimpikan sebagai republik yang setara justru bergerak tidak ke arah kestaraan tapi ke arah ketimpangan itu sendiri Indonesia yang timpang itu adalah Indonesia yang dihuni oleh masyarakat yang divided yang terbelah yang terpisahkan antara yang kaya dan yang miskin sebuah republik dimana orang-orang kaya bisa tinggal di satu perumahan yang terjaga keamanannya bisa menghabiskan uang untuk gaya hidup bisa menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah favorit dan sekaligus bisa menikmati kesehatan yang berkualitas sementara kita memperoleh sebagian masyarakat kita yang hidup dengan apa yang disebut sebagai economic insecurity ketidakamanan ekonomi itu sendiri pendidikan yang pas-pasan dan sekaligus layanan kesehatan yang serba terbatas mereka berdoa tiap hari agar tidak kena penyakit yang paling perhatikan adalah jutaan anak muda yang teralienasi yang terasing yang barangkali hopeless hopeless karena nepotisme itu sendiri mereka anak nelayan anak petani anak buruh anak guru tidak memiliki orang dalam bukan anak siapa-siapa akhirnya kehilangan harapan untuk melihat masa depan Indonesia yang setara yang saya impikan yang bapak ibu pendiri bangsa impikan adalah Indonesia yang setara dimana masyarakatnya mulai dipersempit jarak kesenjangan dimana masyarakatnya memiliki spirit untuk saling memikul tanggung jawab bersama dimana masyarakatnya bisa merasakan makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan justice for all selama ini mereka hanya mendengarkan itu dalam seremoni dalam upacara tapi belum menjiwai dan merasakan makna keadilan sosial bagi semua dalam kehidupan sehari-hari saya ingin menutup pidato Indonesia setara ini dengan satu harapan karena saya teringat pada penutup dari pidato peledoy bong hatta tentang Indonesia merdeka hanya ada satu tanah air yang disebut tanah air itu ia tumbuh dan berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku dalam kondisi serendah apapun republik ini mari kita tetap mencintai tanah air dengan perasaan untuk berbakti kepada tanah air tanah air yang saya intikan adalah tanah air yang saya terinspirasi bukan hanya dari bong hatta tapi juga dari martin luther king ketika beliau memberikan speech i have dream saya juga punya mimpi mimpi tentang anak-anak Indonesia yang kelak hidup di satu republik dimana mereka tidak ditentukan oleh status sosial anak presiden atau anak petani atau anak buru atau anak layan atau anak guru tetapi ditentukan oleh kualitas karakter sebabnya ketika kita menyanyukan lagu Indonesia Raya amanah yang diamanahkan baik oleh Bung Kano dan Bung Hatta tentang bangunlah jiwanya bangunlah karakternya karena karakter itu kata Bung Hatta adalah cinta pada kebenaran dan itu adalah inti dari pendidikan karakter cinta pada kebenaran love for the truth kenapa? karena justru saat-saat ini cinta pada kebenaran itu kita butuhkan ketika the truth is being destroyed ketika kebenaran itu dihancurkan oleh pemimpin otoritar populis kenapa kebenaran dihancurkan? agar kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan buruk benar dan salah tatanan moral menjadi tunggang langgang sehingga kita tidak punya panduan moral untuk menilai mana yang baik dan buruk benar dan salah karena itu pesan dari Bung Hatta tentang pangkal inti dari pendidikan karakter adalah cinta pada kebenaran tetapi ada kelanjutannya yaitu adalah keberanian untuk mengatakan kesalahan kepada juragan setelah Bung Hatta juragan tapi istilah saya kekuasa berani mengatakan kesalahan kepada kekuasa dalam konteks inilah saya belajar dari Cak Nur Cak Nur adalah man of character manusia yang memiliki karakter memiliki prinsip memiliki nilai luhur yang tinggi dan itu terekam dan teruji dalam sejarah hidupan Cak Nur kenapa karakter prinsip yang dipegang teguh oleh Cak Nur ini kita perlu tegaskan karena hari-hari ini kita justru menyaksikan satu karakter manusia yang disebut oleh Masyia Bali sebagai karakter yang lintat-lintut yang egois yang serakah yang tidak tahu berterima kasih kepada Cak Nur saya juga belajar tentang seorang santri yang sudah begitu terkenal menjadi ketua umum HMI tetapi tetap mencintai ilmu dengan studi ke Chicago bersama Buya Sabi buat saya itu memberikan sumber inspirasi kepada kita semuanya anak-anak muda untuk meladani Cak Nur bahwa mencari ilmu sampai ke Chicago adalah bagian dari kewajiban agama itu sendiri tapi yang terpenting dari Cak Nur dan Buya Sabi adalah sepulang dari Chicago keduanya meladani Bung Hatta yaitu dengan memberikan sumbangsih pemikiran kontribusi keteladanan pada terciptanya negara Republik Demokratis yang modern ingat ketika Presiden Soeharto meminta pertimbangan pada Cak Nur Cak Nur tidak lintat-lintut tidak menggunakan kesempatan itu untuk berialensi dengan kekuasaan notoriter tapi tegas Presiden Soeharto harus menunjukkan ini buat saya itu memberikan satu keteladanan penting bahwa hidup itu adalah soal prinsip soal karakter soal komitmen pada nilai kalau komitmen pada nilai pada karakter pada prinsip moral yang luhur ini hilang maka kita telah terjatuh pada kinaan sebagai manusia saya menitipkan pada pemimpin bangsa ini untuk mengelola Republik ini dengan prinsip meristokrasi karena yang kita saksikan dalam beberapa tahun ini bukan prinsip meristokrasi yang dijunjung tinggi tapi prinsip kaki kristokrasi kepemimpinan politik yang dikendalikan oleh mereka yang tidak kompeten dan paling buruk secara murah hanya dengan prinsip meristokrasi kita bisa menunjukkan Indonesia yang setara Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara dengan memberikan kesempatan yang setara agar mereka bisa maju secara bersama agar mereka bisa memajukan Republik ini dengan spirit dasar meristokrasi dengan spirit dasar keluhuran budi dengan spirit dasar kompetensi dengan spirit dasar komitmen pada nilai lukur itu sendiri demikianlah sedikit sumbangsih tentang Indonesia yang setara saya menutup dengan rasa terima kasih kepada Ibu Womi atas keteladanannya kepada kita semuanya kepada tiga putri Ibu Hatta Ibu Mehta Hatta Ibu Gemala Hatta Ibu Halida Hatta yang mengenang kembali pertanyaan yang diajukan Ibu Rahmi Hatta Ibu Rahmi Hatta ditanya Ibu sebagai istri seorang wakil presiden kenapa Ibu tidak menerima tawaran bisnis dan seterusnya jawaban yang diberikan Ibu Rahmi Hatta begitu membekas dalam hati saya dalam pikiran saya ia jawab dengan spirit konak rasa syukur rasa syukur konak konak itulah yang hilang dari kehidupan kita sebagai bangsa karena keserakan yang telah menjangkiti para pemimpin terutama keserakan pada kekuasaan terutama keserakan pada uang sehingga mereka menyembah apa yang oleh Paus Francisco sebut sebagai berhala uang berhala kekuasaan juga terima kasih kepada Bang Fahri Ali Mas Budi Munawara Mas Jamhari Mas Komar Pak Hindro Mas Lutfi Kang Pipip dan semuanya saya peringat kembali satu momen ketika dulu hadir pada pidato Cak Nur kuliah para medina Cak Nur di Pondo Indah kita duduk paling belakang dan saya ketemu kawan-kawan yang dulu duduk di belakang hanya untuk mengendari ceramah Cak Nur setelah itu ditulis di Kompas agar dapat honor dari Kompas terima kasih Pak Yaakob terima kasih Mas Budiman Tanur Jel terima kasih Mas Sularto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis di Kompas dan juga tentu saja persahabatan Pak Yaakob dengan Almarum Sano begitu lekat juga dari sini Mas Didi Rabini Romobeni Sang Maestro Budet dan juga Bang Hamid Ibu yang terhormat saya terima kasih yang teramat dalam terima kasih Mbak Alisa Guru Bangsa Mas Lukman Hakim Saifuddin Ibu Heni Bapak dan Ibu Mbak Dani seluruhnya yang saya tentu saja belum mengingat namanya mohon dibuang pintu maaf masih ada alasan karena belum lama pulang dari Amerika terakhir terus saja terima kasih kepada hadirin semuanya I feel so honored atas kehadiran kalian semua tentu saja menyebabkan 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 terima kasih kepada Bapak Sugini selamat menyebabkan Baik, hadirin sekali yang berbahagia Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama monolog Yang akan diperankan langsung oleh seorang budayawan Dalang, pemeran, sastrawan, dan penyanyi Indonesia Yang telah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1988 Di Institut Teknologi Bandung dengan dua jurusan yang diambilnya Yaitu Matematika dan Teknik Sipil Beliau juga didaulat sebagai Presiden Cancukers Dan sering memberikan komentar kebudayaan di berbagai acara televisi Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bah, si Jio, ti Jio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Umi Mbak Mutia dan semuanya Mbak Redi Mas Lukman Ada kompas juga di belakang Saya gak tahu Mbak Umi apa termasuk adil Sekarang cuma mengingatkan rakyat bahwa ada Autoritarian baru Mas Komar Atau ke kompas dan lain sebagainya Gak perlu minta maaf dulu Mengaku-ngakukan beliau Karena saya dari awal gak pernah Ini orang ini tidak berubah Kita saja yang tidak tahu sejak awal siapa dia Oke, nenggak aku ngesul Jujur Fudet juga harus minta maaf Bukan cuma Saya minta maaf Aku dari awal gak pernah Saya selalu bilang Pemimpin tangan besi mematikan nyali Pemimpin yang dinabikan mematikan nalar Sejak 2014 Saya diserang oleh netizen Saya tertarik lagu Sunda Dari Kiai Haji Hasan Mustafa Mas Lukman Terus saya lagu kan begini Kata ku Tuhan adalah teman Kata teman Tuhan adalah aku Kataku Tuhan adalah itu Eh, tapi kata itu Tuhan adalah aku Kataku Tuhan adalah siapa Kata siapa Tuhan adalah aku Omong kosong kita bicara tentang Mas Nur Qulis Majid Cak Nur Tanpa kita bicara tentang ketauhitan Ketuaanan Saya setuju dengan murid saya Murid saya itu cuma dua di Indonesia Yaitu Gus Mus sama Cak Nun Nah, beliau ada di sini Salah satu yang dilupakan dari reformasi Yang justru sangat penting kata Gus Mus Adalah reformasi tentang Pandangan kita tentang Tuhan Saya orang matematik Taat Hazas Ketika Tuhan dia tidak bisa disamakan dengan apapun Maka tersebutkan Tuhan sama dengan satu Mbak Mi Tidak bisa disamakan dengan satu mengerik Begitu satu mengerik ini sudah bukan Tuhan Karena sudah kita bisa bayangkan Di dalam diriku ada banyak aku Sangat banyak aku Di dalam diriku Di dalamku ada banyak aku Di dalam diriku ada banyak aku Sangat banyak aku Di dalam diriku Di dalamku ada banyak aku Ada aku yang sakit Ketinggal disakiti Ada aku yang melihat aku sakit Tapi tak ikut merasakan sakitnya Ada aku yang melihat aku yang melihat aku sakit Tanpa ikut merasakan sakitnya Sampai tunjuklah pusan sihir di dalam diriku Itulah koyu Itulah Tuhan yang bersemayab di dalam diriku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa saja mbak tejo ini Tapi benar kan Lagi asik masuk sama Tuhan kan Ya bagaimana ya Saling mengasiki dan saling diasiki Asik masuk Enak banget kita ketepukan di dunia ini Mungkin mukiti Sampai sudah asik masuk sama Tuhan Tuhan yang mana lagi cak Iya Tuhan yang mana ya Pertanyaan apa lagi itu Iya Iya mungkin aku sedang asik masuk dengan Tuhan Tapi Tuhan yang mana Aku bahkan bingung dengan pertanyaan Ya kalau sekali bercak Nur aja bingung apalagi Tapi karena Sampai pernah ngomong cak Tidak Tuhan selain Tuhan Maksud saya bilang begitu Iya Sampai tidak ngomong Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi Tidak ada Tuhan selain Tuhan Aku pasti Serius cak Saya bilang begitu Maksud aku Maksud aku bohong Aku ini memang presiden Presiden Chan Jukers Tapi bukan presiden yang tukang bohong Gitu Pak ngomong Sampai ngomong Tidak ada Tuhan selain Tuhan Sumpah Serius Tidak ada Tuhan selain Tuhan Iya kan Dimana saya bilang begitu Di teater arena Taman Ismail Marsuki Waktu itu saya masih jadi orang tahun kompas Disuruh langsung sama bos saya Big bos Almarhum Jakob Utama Pertentangan agama yang model seperti apa ya Iya lagi ada pertentangan agama Apa model seperti 212 Oh 212 belum ada cak 212 2016 Cak Nur sudah tidak tinggal disini Gimana sih Bukan pertentangan agama Oh iya iya Lupa Saya kan tanggal 29 Agustus tahun 2005 Sudah meninggalkan cintaku Anikon Maria Bukan cuma meninggalkan Pak Omi Sampai juga meninggalkan kita semua Meninggalkan bangsa Indonesia Bapak kan bang Bapak Itu dia Jangan melebih-lebihkan saya seperti itu Jadi saya sudah tidak ada ya Waktu 212 ramai-ramai di Monas itu Yang Jakarta jadi lautan putih itu Loh kok tau kok itu di Monas ya Kok tau kok waktu itu Jakarta jadi putih-putih Malat di Alibaba Dari mana kok Ya kan saya bisa lihat dari sini semuanya Malah dari sini lebih jelas Oh gitu Mbak Tejo Waktu ada pertemuan di Taman Ismail Marzuki Jakarta Itu lagi ada ribut-ribut apa sih Soal agama Ya saya gak tau lupa ya Tapi Waktu itu Saya lagi digompas Sudah disuruh sama Pak Yaakob Untuk meliput Tanah air lagi mendidih waktu itu ya Mubik Menunggu Bapak Bangsa Nur Kholis Majid Angkat bicara Wah sudah hadir waktu itu AC sampai gak terasa AC saking penuhnya Dek-dekan Eh ternyata datang Canggur datang Saya lupa bajunya Tapi saya masih ingat senyum Saya hadir sendirian? Ya tidak sendirian sebagai orang Indonesia Tapi sendirian sebagai orang Jombang Iya Serius Maksud Mbak Tejo? Ya wah semua kan tau Penduduk Jombang itu cuma tiga Kustur, Cak Nun, Sama Cak Nur Trias politika Trias politika Triumfidat ya Triumfidat ya Triumfidat ya Mbak Tejo jancuk Loh kok Jok Meso jancuk? Kok jancuknya wagu Mungkin kepengaruh logat akhirat Ya Tapi sendirian waktu itu Iya ya Kok saya dibiarkan sendirian oleh Gus Dur dan Cak Nun ya Iya Terus Waktu itu di teater arena Di Taman Ismail Marzuki Saya bilang apa? Ya saya sudah lupa Cak Tapi yang jelas Cak Nun waktu Cak Nur Tidak ngomong panjang lebar Cak Nun ngomong singkat-singkat Pestas Dan yang saya paling ingat Cak Nur ngomong Tidak ada Tuhan Selain Tuhan 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 Kenapa? Karena semua agama Ya sebetulnya Islam Semua agama yang wajar Yaitulah Islam Semua yang berserah diri kepada Tuhan Itulah Islam Bumi dan langit Waktu langit masih berupa asap Pasrah kepada Tuhan Alam adalah Islam Semua agama yang serasi dengan alam Yang alamiah adalah Islam Agama itu alami Agama itu wajar Agama itu wajar Berarti agama seperti kecantikan Miss Universe Loh Kok meluas sampai ke kecantikan? Ya kan kecantikan itu Menarik tanpa paksaan Tanpa ancak Bisa aja Bisa aja Cak Nur Ya Disini tadi ada haul Cak Nur ke 19 Ada orasi dokter Mukidi Eh Sukidi Mukidi Sukidi, Sukidi Ya, ya Sukidi Jadi tadi ada orasi kebudayaan dari Mukidi Eh Sukidi Ya, bukan Mukidi Mukidi gak bisa bikin orasi kebudayaan Ya Mukidi sekarang oleh publik disebut Mulyono Oleh teater Tapi dua-duanya Mukidi sama Mulyono Gak bisa bikin orasi kebudayaan Ya Bisanya bikin dinasti Dinasti kebudayaan Loh Kok aku lagi ngomong apa? Masa Katanya dari situ tampak jelas Indonesia Masa gak ngerti Konteksnya Mukidi Halo Ya, semuanya tampak jelas dari sini Kecuali soal Mukidi Tapi saya bukan ngomong soal Mukidi Saya ngomong Sukidi Sukidi Dokter Oh, Sukidi Betul Dokter dari Harvard itu Betul Anak dusun dari Seragen itu Iya Di dalam buku lama Sukidi Selama beliau masih jadi Belum jadi dokter Dia menulis Tentang Cak Nur Cak Nur Kata Cak Nur Di dalam buku itu Nabi Sallallahu alaihi salam Pernah meminjamkan masjid Untuk Mereka Mbak Teju nyindir keadaan sekarang di alam panah Enggak Ada negara yang katanya toleran Yang katanya paus mau datang itu Tapi orang-orang nasrani banyak yang susah dapat tempat beribadah Enggak, enggak, enggak nyindir Enggak Enggak menyindir Nusantara Tapi malah satir Malah agak sarkastik Enggak, saya enggak nyindir siapa-siapa Saya enggak akan menyindir pemimpin di sini Soal tidak ada nyala toleransi Karena saya pegang omongan Cak Nur Tentang etika Tentang etis Tentang sikap etis Persisnya bagaimana sikap etis itu Cak Nur bilang Selama ini kalau kita ngomong etik Kita selalu Bagaimana etik terhadap orang lain Padahal menurut Cak Nur yang lebih penting Etis terhadap diri sendiri Iya kan? Iya Pedagang itu etisnya jadi pedagang Jangan maksa jadi anggota DPR Itu enggak etis Pebisnis jadilah pebisnis Jangan terjun ke politik Apalagi jadi presiden Kacau Karena enggak etis terhadap diri sendiri Iya Bener Halo? Wah Mbak Tejo ini ternyata pinter juga ya Santrinya siapa dulu Terus, terus Terus menurut Cak Nur Kita buang waktu Ngeritik seseorang Yang memang bukan makomnya Jadi presiden Itu bukan kalian Mengeritik orang Seorang pemimpin yang makomnya Berdagang Itu buang waktu Kita mengeritiki seorang presiden Yang makomnya berdagang Yang enggak bisa menjadi Ibu Yang enggak bisa mengajami kebenekaan Itu buang waktu Tidak Itu bener Cak Nur Jangan-jangan kita melakukan Eh Mbak Tejo Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf saya pamit dulu Tiba-tiba dia merandai-landai Memanggil saya Siapa? Gustur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami ucapkan kepada Mbah Sujiwa Tejo Sekali lagi Kita berikan tepuk tangan yang beri Baik hadirin sekalian yang berbahagia Selanjutnya Kita akan menyaksikan bersama-sama Launching Podcast Cak Nur Yang akan disampaikan oleh Tim Podcast Cak Nur Dan diwakili oleh Bapak Rozi Kepadanya Please silakan Dan diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Pertama tentu saja terima kasih banyak Karena sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini Saya lihat di sana Di dalam ruangan ini ada banyak sekali tokoh yang hadir Dan kami merasa terhormat sekali Karena sudah berkenan hadir menembus Jakarta yang Malah itu maghrib tentu saja Sulit macet di tengah kesibukan dan lain sebagainya Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian Yang kedua saya ingin Mengulang dan menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Kang Wahyu Menafis tadi di awal Ketika mempresentasikan soal program Nurhalis Majid Society Jadi tahun ini kita punya inisiatif bersama Satu program yang kita sebut sebagai Podcast Cak Nur Jadi Podcast Cak Nur ini adalah inisiatif bersama Nurhalis Majid Society Dan didukung dan dikerjasamakan bersama Yayasan Wakab Paramadina Terima kasih atas kerjasama ini dan Tentu saja inisiatif ini pertama-tama Bermula dari Apa ya kita sebut mungkin Kegelisahan ya Ibu Om ya Jadi kita sering bicara di internal Cak Nur Society bahwa ada banyak sekali percakapan mengenai Cak Nur Mengenai pikiran-pikiran Cak Nur Tetapi tidak kurang pas Ya kurang pas Dan karena Cak Nur Society adalah sebagai satu lembaga yang merawat dan menjaga pikiran-pikiran Cak Nur Maka tidak salah kalau Nurhalis Majid Society membuat satu program Satu podcast percakapan obrolan Yang betul-betul menghadirkan satu pikiran Cak Nur Yang dibawakan oleh orang-orang yang betul-betul punya otoritas pada pikiran-pikiran Cak Nur Jadi podcast ini nanti akan dihadiri oleh Cendikewan Kemudian pemuka agama, budayawan, seniman, ahli hukum dan banyak sekali nanti yang akan bicara di podcast ini Dan baru saja kemarin kita mulai pertama kali Merekam podcast ini bersama Mas Komarudin Hidayat Dan podcast ini dipandu oleh teman kita Cak Nurian Dan Nadia Hastarini Terima kasih Jadi pertama podcast ini sudah bisa diakses di Youtube Cak Nur Society Dan berikutnya nanti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini mungkin akan giliran menjadi narasumber di podcast kami Teman-teman panitnya silahkan saya persilahkan disini ada satu video yang kita buat teaser Untuk menggambarkan tentang bagaimana podcast channel ini akan dibuat Terima kasih silahkan Prof. Dr. Nurcolish Majid, MA 17 Maret 1939, 29 Agustus 2005 Atau populer dipanggil Cak Nur Adalah seorang pemikir Islam, Cendekiawan, dan budayawan Indonesia Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Kiai Terpandang di Dusun Mojoanyar, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Cak Nur dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman kebinekaan keyakinan di Indonesia Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia Dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar Cak Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama Namun, bebas dalam konsep Cak Nur tersebut Dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu Yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih Cak Nur meyakini bahwa manusia sebagai individu yang paripurna Ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang Akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan Dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya Salam kebajikan untuk kita semua Salam selamat datang kami ucapkan kepada Mas Komarudin Hidayat Yang telah bersama kami Juga para penonton yang telah hadir di podcast Cak Nur Society Senang sekali bisa hadir pada kesempatan ini Dalam rangka podcast Cak Nur Ini adalah inisiatif bersama Cak Nur Society Dan yayasan para Madina Kita buat podcast ini untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran Cak Nur Merayakan kembali memperbincangkannya ulang Agar bagaimana pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan ide-ide Cak Nur Bisa menginspirasi kita Terutama anak-anak generasi Z Yang tidak bertemu atau belajar langsung dengan Cak Nur Bagaimana Mas Komar, sebagai pembukaan dan perkenalan kepada Cak Nur Bagaimana Mas Komar mengenang Cak Nur dan pemikiran-pemikiran beliau Dalam konteks Cak Nur Cak Nur itu bagi saya, dia seorang santri Yang datang dari wilayah pesantren yang mungkin kauman atau pinggiran Namun secara intelektual, dia meniti karir sampai menamatkan dokter di Cikagu Yang menjadi salah satu pusat dunia Makanya sosok Cak Nur itu menginspirasi kaum-kaum santri Kayak saya, orang pesantren Ketika di pesantren, kami itu merasa terinspirasi Cak Nur itu hidup tumbuh masa remajanya Pembentukan intelektualnya itu sekitar tahun 65 Dan waktu itu terjadi satu konflik ideologis Antara kekuatan Islam, nasionalis, dan komunis Jadi perlu kita pahami bahwa Cak Nur juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Ditermemori terhadap paham komunisme Makanya sosok Cak Nur juga sebagai tokoh umat Dia mempertimbangkan umat Sebagai intelektual, dia mempertimbangkan juga penting bangsa Jadi dia seorang Islamis sekaligus nasionalis Dan berkat dari studi dia di luar Saya melihat Cak Nur ini juga pemikir yang punya wawasan universal Jadi Cak Nur itu menghayati betul, menghargai realitas, tidak menentang Makanya Cak Nur sering mengutip ayat Al-Quran bahwa keragaman itu sunatullah Keragaman itu desain Tuhan Dan dengan keragaman itu biar mereka berlomba untuk menunjukkan prestasi kebaikannya Silahkanlah gitu Anda sebagai seorang Muslim tunjukkan bahwa keislaman Anda itu Ditunjukkan dengan prestasi yang real dalam kemanusiaan Karya-karya keilmuan, karya kemanusiaan Jadi Cak Nur tidak mengutuk perbedaan Tapi mendukung agar perbedaan itu memberikan satu iklim dinamis kompetitif Terakhir sebelum berakhir Pertanyaan yang rasanya sering jadi kegelisahan banyak kawan Seandainya Cak Nur masih hidup Mas Komar Kira-kira akan bicara apa melihat keadaan saat ini seperti ini? Cak Nur sangat menekankan selalu menggarisbawahi prinsip-prinsip etika Bahwa sebuah pemerintahan akan sustain Kalau didasar dengan kompetensi dan integritas, moralitas Pasti Cak Nur akan greget sekali ketika terjadi penyembangan korupsi Tidak menghargai kompetensi, keilmuan Cak Nur itu sangat memuji ilmu pengetahuan dan etika Nampak sekali Kalau ada anak-anak mudang puter-pinter yang junior itu masih dihargai Dan etik, moralitas, transparansi, akontabilitas publik Sebagai penutup Mengantarkan kita kepada suatu etos di kalangan para ulama Yang amat katut untuk kesekian kalinya kita renungkan kembali Yaitu memelihara yang lama yang baik Dan mengambil yang baru yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi ada podcast Cak Nur Isinya tentu menghidupkan kembali pikiran-pikiran beliau Dan memperbincangkan ulang Dengan dialog-dialog yang lebih kekinian Atau isu-isu yang sedang terjadi Siapa yang hadir nanti? Ada cindikiawan, ada ulama, ahli hukum, akademisi, aktivitas perempuan, pemuka agama, budayawan Seniman Mudah-mudahan ini menjadi pustaka ilmu nih Setelah Anda menyaksikan podcast Cak Nur Saksikan, ditunggu, jangan lupa Subscribe, share, like, dan komen Dingin ding 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 Assalamualaikum Selamat atas launchingnya podcast Cak Nur oleh Nurholisma Di Society Semoga pikiran-pikiran Cak Nur Tentang keislaman, keindonesiaan, tentang kepemimpinan Yang masih terus dan akan terus relevan Bisa disebarluaskan dan bisa dipetik manfaatnya Bukan hanya oleh generasi sekarang Tapi terus ke depan oleh anak cucu kita Selamat atas akan terbitnya podcast Cak Nur Dan semoga dengan podcast ini kita masih mendatang bisa tetap mempelajari pemikiran-pemikiran Cak Nur Sebagai orang bangsa dan juga salah satu Itulah saya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Madinah Selamat atas launching podcast baru Podcast Cak Nur InsyaAllah dalam rangka melestarikan orang gahsyat InsyaAllah berkah, istikamah, membawa manfaat orang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sadia Ma'ruf mengucapkan selamat buat peluncuran podcast Cak Nur Semoga banyak yang mendengarkan, banyak yang menonton Di tengah krisis multidimensi bangsa ini Penting banget untuk menilai kembali pemikiran-pemikiran Cak Nur Soal keislaman, soal keindonesiaan, masyarakat Madani dan banyak lagi Selamat buat podcast Cak Nur Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian Tadi kalau melihat lokasi podcast kita Kemarin itu kita rekam di perpustakaan secara mendadak Karena kampus masih dalam ini Ibu ya Masih proses pindah ke Cipayung ya Pak Didik Jadi nanti kalau sudah jadi dan sudah settle Nanti akan dibuat secara khusus di studio yang dimiliki oleh Universitas Para Madinah Itu saja Bapak Ibu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hadirin sekalian yang berbahagia sebelum kita menutup acara hari ini Mari kita dengarkan bersama puisi yang akan disampaikan oleh seniman mulut Bapak Butet Kartar Rejansa Kepadanya disilakan Untungnya 17 Agustus kemarin Saya sempat bikin puisi Karena gak bisa ikut pasaran kemana-mana Ya sudah Karena saya bukan penyair Hari ini Kan kita gak bisa lagi Bikin puisi tentang rembulan Yang indah-indah Gak bisa Tapi merenungi Indonesia Jadi puisi saya ini semacam ringkasan Ringkasan kejantunya Mas Beringos tadi itu Sebenarnya Pak carikan itu Nah Terima kasih Puisi berbisa Aku mengingatkan Awas Jangan mempermainkan ular Dia berbisa Bisanya Bisa-bisa Bikin kau Binesa Tapi seberbisa-bisanya Ular berbisa Yang paling berbahaya Jika ada Pinocchio Jawa Yang mulutnya berbisa Jadi udah idiom ini Udah tak pakai Jadi nyebut Pinocchio Jawa Semua orang udah tahu Mulyono Tidak jenaka Tapi hobinya Bikin hati Terluka Hanya di Indonesia Patung kayu Bisa bikin Rakyat Diperdaya Inilah yang hari ini Melanda kehidupan berbangsa Bangsa dipatuk Racun berbisa Negara Dipeluk Sengsara Rakyat Dihibur Utopia Inilah Yang mengecoh Semua Kompetisi Telah diketahui hasilnya Karena wasitnya Main sandiwara Panitianya Tersandera Manut Sutradaranya Semata-mata Supaya Pinocchio Sekeluarga Punya banker Yang melindunginya Maka Aku Bertanya Jika Rakyat Dipimpin Dusta Dan kebohongan Apakah Kalian Tetap Diam Saja Jika Otak Dan daya Kritis Dibekukan Apakah Kalian Takluk Dan bungkam Mulutnya Jika Berbangsa Dan Bernegara Ditelikung Oleh satu Keluarga Saja Apakah Kita Cuma Membatu Menyaksikan Kejahatan Menari-Nari Di depan Mata Ya Ular Memang Tidak perlu Dipermainkan Biarkan Ia melata Di bimbing Semesta Memakut Mereka Yang Dahaga Berkuasa Mencucukkan Racun Bisanya Kepada Mereka Yang Bercanda Dengan Kemunafikan Dan Pengkhianatan Biarkan Tular Yang Berbicara Dengan Bisanya Supaya Rakyat Indonesia Tetap Bahagia Dan Merdeka Jogja 17 Agustus 2024 Terima kasih Terima kasih Sekali Sekali lagi Kita beri Tunggu tangan Yang Meriah Untuk Bapak Butet Karta Rejasa Hadirin Sekalinya Berbahagia Selanjutnya Adalah Pembacaan Doa Yang Akan Dipimpin Langsung Oleh Saudari Kita Zulfa Haniatul Natifa Dari Lembaga Seni Bahasiswa Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Terhormat Ibu Omi Komaria Nurholis Majid Beserta Keluarga Yang Saya Hormati Bapak Sukidi PHD Yang Terhormat Kang Yudi Latif PHD Yang Saya Hormati Mas Suji Wotejo Yang Terhormat Pula Ibu Mutia Hatta Yang Terhormat Ibu Halida Hatta Yang Terhormat Pula Bapak Profesor Didik J. Rahdini Yang Terhormat Bapak Hendro Martawar Doryo Dan Kepada Para Pengurus Nurholis Majid Society Teman-teman Cak Nurian Para Mubalik Muda Nurholis Majid Society Serta Para Undangan Yang Berbahagia Sebelum Kita Berdoa Bermungajat Kepada Sang Holik Izinkan Saya Memimpin Para Hadirin Untuk Berdoa Dengan Cara Syariat Islam Dan Kepada Ibu Dan Bapak Yang Beragaman Muslim Sudik Sudik Kiranya Untuk Berdoa Menurut Keyakinan Dan Agama Masing-masing Malam Ini Kita Memperingati Kepergian Seorang Guru Pendidik Pembaharu Islam Yang Telah Mendedikasikan Tenaga Dan Pikirannya Untuk Umat Islam Dan Bangsa Indonesia 19 Tahun Sudah Cak Nur Meninggalkan Kita Semua Tetapi Pikiran-pikiran Beliau Masih Terus Diperbincangkan Dengan Penuh Warna Semangat Beliau Masih Terus Meninspirasi Kita Semua Keteladanannya Masih Selalu Kita Tiru Dan Keberaniannya Mengungkapkan Pikiran-pikiran Masih Terus Kita Baca Ibu Bapak Dan Hadirin Sekalian Mohon Berkenan Sejenak Menirimkan Hadiah Fatihah Dan Doa Untuk Almar Cak Nur Semoga Allah Menempatkan Beliau Di Makom Terbaik Di Sisinya Semua Karya Dan Pikirannya Yang Telah Meninspirasi Umat Islam Dan Segenap Bangsa Indonesia Menjadi Amal Jariah Yang Terus Menjadi Rahmat Baginya Al-Fatiha Al-Fatiha Nasta Astagfirullahal Al-Azim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alam Hamdai Yuafi Ni'amah Huwa Yuka Fi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambaghi Lijalikal Karim Yuh Azim Surkani Subhanaka Al-Fatiha Malam ini kami berkumpul bersama untuk mendoakan orang tua kami Guru kami yang telah meninggalkan kami Tetapi pikirannya Inspirasinya masih terus menyala-nyala di hati kami Wahai pemilik alam raya ini Jadikanlah kami orang-orang yang dapat meneladani sepenuhnya Sikap dan pandangan jernih beliau Merawat dan melanjutkan apa yang sudah diwariskan Berilah kesempatan kepada kami untuk dapat berkontribusi positif bagi umat dan bangsa yang kami cintai Sebagaimana kesempatan dan nikmat itu telah engkau berikan kepada Cak Nur, Guru kami Ya Allah, Ya Tuhan kami Ridulilah upaya kami Kehendak kami Perjuangan kami Ikhtiar kami Untuk terus berbagi pikiran-pikiran jernih Untuk kebaikan umat dan bangsa ini Berilah kami kebijakan Dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang salah Serta buatkanlah untuk kami Kelisan kebenaran di kalangan orang-orang kemudian Serta jadikanlah kami termasuk para pewaris Firdaus yang penuh kenikmatan Allahumma rizukna Rahman nabiyin Wahifzal mursalin Wa ilhamal malaitatil muqarradin Birahmatika ya aruhman rahimin Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'u al-alim Watub alayna Ya maulana Innaka anta tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa tina'adabanna Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa mikm Iyakana abudu wa iya Nasta'in Nasta'in Surat al-Nasta'in Surat al-Ladhin Alhamdulillahi 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Tidaklah kita di penghujung acara hari ini Saya Dinda Latvia sebagai Master of Ceremony Wakili keluarga besar Gerholis Majis Society Mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyajik kita hari ini Bapak Yudi Latif PhD Bapak Sukidi PhD Mbah Suciwotejo Dan Bapak Buted Kartar Jasa Serta kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan Dan hadirin sekalian yang telah hadir Pada malam hari ini Bapak Ibu Tunggu sebentar Saya boleh pantun Saya boleh pantun Izin pantun ya Saya butuh cakepnya Oke Burung jelatik punya Pak Adi Kurang kompak Kurang kompak Sekali lagi Burung jelatik punya Pak Adi Yang secantik Pamit Tundur diri Bila hitapikul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton